Ya pemirsa pelaku usaha masih menunggu perkembangan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Banyak pengusaha yang berharap paket kebijakan itu bisa menjadi fondasi baru perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran dan orang miskin semakin meningkat. Dampak positif dari paket kebijakan pemerintah yang diumumkan Presiden Joko Widodo hingga kini belum terasa. Kekuatiran meluasnya PHK karena perusahaan yang tak kuat bertahan meluas. Selama ini yang paling banyak yang terkena imbas adalah sektor padat karya. Ketika sudah efisiensi keuangan itu nggak bisa dilakukan, terpaksa mereka mem-PHK atau merumahkan. Ketika ekonomi yang tidak menentu ini, yang terkena pertama kali adalah imbasnya buruh. Tingginya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang masih bertengger di kisaran 14.000 rupiah per dolar, membuat banyak perusahaan terancam tak sanggup lagi beroperasi. Mereka komponen impornya tinggi, nilai tukar rupiah yang melemah tentunya memberatkan biaya produksi. Dan kalau tidak ada stimulus, maka yang tadinya hanya pengurangan jam kerja bisa benar-benar menjadi gelombang PHK. Andai saja fondasi ekonomi Indonesia kuat, tak perlu ada yang dikamping hitapkan oleh pemerintah. Ini dengan fluktuasi, hari ini 4.000 bisa saya nanti beberapa bulan turus dikit, apa, itu memang ini sekali lagi, ini kejalan dunia, semua terjadi di mana-mana. Laporan Badan Pusat Statistik menyebut pada Maret 2015 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang, atau sekitar 11,22 persen. Jumlah itu bertambah sekitar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang, atau sekitar 10,96 persen. Kalau terus ini tidak bisa dikendalikan, bisa menembus 15.000 rupiah, anything can happen, gitu ya. Bisa-bisa orang minta reformasi jilid dua, gitu. Karena ini akan berdampak langsung kepada masyarakat, banyak perusahaan-perusahaan yang nanti tidak sanggup untuk meneruskan usahanya, yang berarti juga bisa meningkatkan pengangguran. BPS juga mengumumkan inflasi yang tinggi sebesar 4,03 persen dengan komponen penyumbang inflasi terbesar pada beras dan bahan pokok. Tekanan ekonomi yang dirasakan rakyat menengah ke bawah saat ini sangatlah tinggi. Ancaman pemutusan hubungan kerja semakin meluas di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat. Langkah-langkah konkret pemerintah sangat ditunggu saat ini demi menyelamatkan rakyat kecil yang terdampak. Tim Liputan MNC Media melaporkan.